hai 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 baik lagi di audep.tm channelnya tutorial dan edutainment sesuai pada judul di video ini kita akan men-screen mirorkan atau meng-cast kan tampilan yang ada di smartphone entah itu aplikasi ataupun game dengan menggunakan tiktok ya tiktok sekarang ada fiturnya hal yang perlu dipersiapkan adalah smartphone yang sudah terinstall tiktok dan tiktok live studio yang sudah diinstal di PC ataupun di laptop teman-teman sekalian baik kita langsung saja ke langkah-langkah berikut ini pertama buka tiktok live studio video installernya mulai dari download ada ya di video sebelumnya silakan kemudian di tiktok live studio adshot pilih device-nya kalau Android pilih Android ya kalau iOS pilih iOS kemudian di sini ada dua metode untuk menghubungkannya yang pertama pihak kabel atau kabel data yang kedua wireless saya rekomendasikan pakai kabel data aja ya biar no latency jadi langsung itu ya live tidak ada cedah nah disini saya sambil menampilkan tampilan yang ada di smartphone kita buka aplikasi tiktok tekan tombol plus kemudian kita gulir ke kanan pilih yang live nah pilih yang live studio kemudian disini saya sambil menyambungkan kabel data dari visi ke smartphone ya secara otomatis dia akan mendeteksi dan menginstal drivernya kita tunggu saja di samping itu di smartphone teman-teman pilih juga metode penghubungannya menggunakan USB atau kabel data ya oke untuk install drivernya sudah selesai kita tunggu centang hijaunya menjadi semua ya hijaunya berikut juga ada notif di smartphone nya juga kalau sudah berhasil terhubung ya Oke kita close aja oke nah sudah berhasil terhubung ya tampilannya ada di smartphone kita ke kita hilangkan saja tampilan dan smartphone nya karena sudah terhubung kemudian silahkan teman-teman jalankan aplikasi atau game di sini saya menggunakan game bloodstreet misal udah setelah itu ya udah teman-teman tinggal menjalankan bermain game atau aplikasinya sambil di PC atau di komputernya mengatur tata letak layout sesuai selera teman-teman sekalian misal dia source temen-temen bisa menambah source tambahan yang lain yang tersedia nah yang paling menariknya disini gampang gitu ya usur interface nya coba kita tambahkan chatbox kemudian maksimal chatbox nya itu ada empat jadi ada empat yang ditampilkannya kayak kayak gitu ada contohnya disana pesannya itu mulai dari komentar gif like ataupun yang memberikan itu hadiah ya ataupun subscription sub-subscription ya yang subscribe gitu ya Oke kita letakkan di sini udah kita tinggal tekan tombol go live sebelum di live kan kita misal ganti dulu dulu tubenya dengan gambar yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai dengan gamenya ya Nah setelah itu tambahkan topiknya kalau gaming ya gaming aja pilih nama gamenya misal bloodstreet kemudian judulnya dan disini ada deskripsinya gitu setelahnya di Paul nah untuk audiens kontrol itu teman-teman kalau mau mengaktifkan yang nonton itu dari depan-depan ke atas sini saya tidak mengaktifkan ya karena ini bukan konten apa-apanya konten game saja Oke sudah itu ya udah disini juga temen-temen kalau sudah live nih bisa mengatur target yang memberikan bunga tinggal dipin aja kemudian kita close letakkan sesuai ke selera ya disini juga ada fitur yang lainnya bisa dicoba ada manitasi juga yang disini yang baru tersedia juga di tiktok saya baru subscribe ya dan tim karena baru juga ini nah seiring berjalannya live sini juga nanti bakal ada yang nonton yang komen tampilannya seperti berikut ya Nah itu yang akan tampil nanti di piwernya ini munculnya di layar pas waktu live streaming game kalau di dashboardnya ini ini yang disebelah kanannya teman-teman juga bisa memberikan komentar atau menyapa para viewersnya Oke disini saya mempercepat videonya ya teman-teman juga bisa melihat bagaimana komentar yang masuk atau yang join itu muncul ya di chat boxnya terus bergulit ke atas begitu juga di tampilan layar para viewersnya kita bisa eh menjawabnya ya dengan komen atau memberikan say hi juga ya tinggal di klik aja Nah seperti itu sangat mudah sekali ya disini sudah dipasilitasi oleh tiktok bagaimana cara men-screen mirorkan atau meng-casting tampilan smartphone kita sampai berjumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati